Hai pecinta drama korea apa kabar kamu hari ini semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya merekomendasikan drama korea terbaik yang diperankan oleh aktor korea Yuk Song Jae tanpa menunggu lama lagi langsung saja ini dia 12 drama korea terbaik yang diperankan oleh Yuk Song Jae when a man love bercerita tentang seorang gangster yang jadul cinta pada wanita biasa Yuk Song Jae hanya muncul sejenak sebagai anggota Idol monster bercerita kisah cinta antara penyanyi populer dan wanita biasa yang sangat mencintai musik Yuk Song Jae berperan sebagai member man in black dalam drama ini The Heirs bercerita kisah cinta antara anak pembantu dan anak manjikan cinta mereka berawal dari pertemuan di California hingga kini menjadi teman kelas Yuk Song Jae muncul sebagai anggota B2B reply 1994 bercerita kehidupan mimpi persahabatan dan percintaan yang terjadi di tahun 1994 di sebuah rumah kos Yuk Song Jae berperan sebagai Song Jun adik dari Song Na Jong yang diperankan oleh Go Ara drama ini bercerita tentang para lelaki yang berusaha menghadapi usia sial mereka yang berakhir di angka 9 Yuk Song Jae berperan sebagai Kang Minggu Peria berusia 19 tahun yang berada di situasi memilih mimpi atau cinta Bu Ayo School 2015 Lee Eun Bi yang diperankan oleh Kim So Hyun adalah korban pembunian yang mendapati dirinya hidup sebagai saudara kembarnya melalui kehidupan baru itu di Eun Bi bertemu dengan Han Yi An yang diperankan oleh Nam Ji Hyuk dan Gong Tae Kwang yang diperankan oleh Yuk Song Jae The Village at Yara Secret Han So Hyun yang diperankan oleh Moon Geun Young adalah guru baru di sebuah desa kecil suatu hari ia menemukan mayat terkubur So Hyun pun dibantu oleh polisi yang bernama Pak Woo Jae yang diperankan oleh Yuk Song Jae Saat mereka dekat dengan kebenaran keburukan desa kecil itu pun terungkap Goblin Bercerita tentang seorang pria yang hidup abadi Ia berusaha mencari pengantinnya untuk mengakhiri kehidupannya Yuk Song Jae berperan sebagai Yudho Kwa Putera dari keluarga kaya raya yang kerap berbuat onar Lovis Drama ini mengambil tiga cerita yang berbeda Untuk episode Song Jae sendiri bercerita tentang seorang mahasiswa yang bekerja keras di banyak pekerjaan dan tidak bisa memberikan cukup waktu untuk pacarnya Dae Jang Geum is watching Bercerita tentang kehidupan para saudara yang merupakan keturunan dari Dae Jang Geum Yuk Song Jae muncul sebagai cameo yang berperan menjadi seorang idol Mystic Pop Up Bar Wol Joo yang diperankan oleh Hwang Jong Em dan Kui Ban Jang yang diperankan oleh Jae Won Yong Menjalankan sebuah restoran kecil yang membantu para manusia untuk menyelesaikan masalah mereka Manusia biasa dengan kemampuan unik yang bernama Han Kang Bei yang diperankan oleh Yuk Song Jae turut bergabung membantu mereka The Golden Spoon The Golden Spoon Lee Seung Chon yang diperankan oleh Yuk Song Jae adalah seorang siswa yang terlahir dari keluarga miskin Suatu hari ia membeli sebuah sendok kemas dari Nenek Misterius Kehidupannya pun tertukar dengan Hwang Tae Yong yang diperankan oleh Lee Jong Won yang merupakan anak orang kaya Oke itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh Yuk Song Jae Sampai sini saja pembahasannya kali ini Sekian terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya